Halo semuanya dan selamat datang kembali bersama saya ArkePlace Hari ini saya bermain Genshin Impact di PC Core i5 steel 4460 GT 1030 2GB dan GDDR5 Saya bermain dengan almost very high ultra setting but I do I do some optimizing the full screen 1366 by 766 8 resolution and FPS is 60 fishing off and radar scaling is normal or 1.0 shadow are high the high hush here oh no the environmental tail is high not high hush anti-aliasing TAA volumetric on reflection on motion blur is off because I don't really like that blur on my screen bloom on crowd density is high co-optimate effect on subsurface scattering is high and anisotropic filtering is 16 times that's it I got mostly 50 40 to 50 FPS with recording but if I don't recording it will 60 FPS most of the time most of the time when they get I want I want go out from from this town and hill torrent 40 들 40 miles 50 50 energy up 你 10 inclination on risk sangat-sangat di setting ini dan juga sangat play-able menggunakan controller untuk bermain game ini setelah itu sangat menarik sekarang apa itu gate? Apa yang ini? Oh, aku bisa buka Tidak Aku tidak ingin pergi Karena Apa itu? Ada yang Kutahan itu Dibikirkan oleh Unown Witch Ya. Sangat cantik Terima kasih. 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 Oh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bahkan 20 fps karena sesuatu terjadi di game ini bisa saya bisa saya telepon uh orang dengan vision mengumpulkan mereka untuk memberikan statues sebagai plesies seperti orang lain kamu tidak mempunyai vision tetapi peraturan ini tidak terlalu jadi terus memberikan animalculi dan mungkin kamu akan mendapatkan plus apa 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 itu sangat menarik apa 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 Oh Jangan mati Jangan mati Oke, aku gak mati Apa yang berwarna di depan karakterku adalah stamina Jika aku mengejut Stamina Menurut Rit 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 Aku akan mati Dan Hmm Mati untuk Temporasi Temporasi mati Ini this is town It looks like a busy town And the fps still in 50 fps most of the time baiklah itu saja dan Sekarang untuk berhati-hati kepada semua teman-teman saya Dan sampai jumpa di video berikutnya Selamat tinggal